Intro Hai semuanya, nama aku Aileen Mulai hari ini, aku yang akan nemenin kalian Bikin kreasi menu-menu baru Nah untuk hari yang pertama ini Aku bakal bikin coklat nougat roll cake Jadi buat kalian yang belum tau Nougat itu apa sih? Nougat itu kita bikin karamel Terus kita campur dengan kacang-kacangan Biasanya bisa kacang tanah Atau kacang mede juga bisa Kita cincang-cincang, kita aduk Nanti di roll cake-nya ini Kita akan balurin di luarnya Dan di dalamnya juga akan ada nougatnya Jadi kita bikin crunchy dan crispy Oke kita mulai yuk Nah pertama aku mau bikin si cake-nya dulu Untuk roll gulungnya Di sini aku udah punya telurnya Langsung kita masukin ke dalam mixer Ini dua-duanya kuning dan putih Kita lanjut masukin gulanya Dan di sini juga aku mau pakein si SP-nya Ini aku ada tepung terigu protein sedang Langsung dimasukin Dan di sini aku punya cocoa powder Maizena dan susu bubuk Langsung dicampur aja Nah kalau udah mau kita mixer Sampai nanti dia kental dan mengembang Warnanya juga nanti akan agak putih warnanya Pertama pelan dulu aja Karena kan banyak tepung-tepungnya Supaya nggak muncat kemana-mana tepungnya Jadi kalau misalnya udah mulai kecampur Antara tepung sama bahan basahnya Baru kita naikin kecepatan tinggi Nah ini udah kita mixnya Jadi sampai adonannya kayak gini Dia bener-bener kental dan mengembang Bisa dilihat ya adonannya Langsung udah Kita mau lanjut Aku mau masukin margarinnya Ini margarinnya tadi udah aku lelehin Boleh dilelehin di microwave Atau misalnya di kompor juga nggak apa-apa Tapi pas kita masukin Pastiin jangan terlalu panas Kalau terlalu panas Nanti adonannya turun Ini kita langsung tuang aja Ke dalam adonan yang tadi kita udah mixer Kita aduk dengan cara melipat Atau folding Pastikan keaduk semua rata Yang di bagian bawahnya juga nggak ada yang ngendep Nah kalau adonan udah kecampur rata semua Udah nggak ada minyak-minyaknya lagi Boleh langsung kita tuang aja Ke dalam loyangnya Ini loyangnya ukuran 23 x 23 Langsung kita tuang aja Nah kalau udah ini karena adonan emang agak ancah Jadi nggak usah diratain nggak apa-apa Tinggal kita tap aja Supaya gelembung udaranya keluar Kalau udah mau kita panggang Suhunya 190 x 20 menit Selagi menunggu cake-nya Aku mau bikin si cream-nya Nah disini aku udah punya whipped cream Nah whipped cream yang aku pake ini Adalah Mona Lisa dari Dells Recipe Jadi kalau untuk whipped cream Biasanya aku suka pake ini Soalnya dia putih banget Jadi kalau misalnya untuk frosting kue itu bagus warnanya Ini aku masukin semuanya aja langsung Sama gulanya Ini gulanya juga sebenernya sesuai selera aja Kalau nggak terlalu suka manis Boleh dikurangin ya Gulanya Sama aku tambahin garam sedikit Supaya dia ada gurihnya sedikit Nah kalau udah Mau langsung aku mix aja di mixer Ini kecepatannya tinggi aja Sampai dia kaku Jadi pas kita masukin ke dalam roll gulungnya Dia nggak akan keluar-keluar Oke nah kalau udah kayak gini Dia udah bener-bener kental dan mengembang Ini mau aku keluarin dulu Karena kita mau masukin si cocoa powder-nya Nah untuk ini cocoa powder-nya kita mau ayak ya Supaya nggak ada gumpalan-gumpalan Nanti di cream Nah disini langsung aku masukin aja Ayaknya langsung di atasnya aja Nggak apa-apa Nah kalau udah selesai di ayak Ini mau aku mix lagi Tapi sebentar aja Cuma sampai kecampur dikit aja Nanti kalau udah kita lanjutin pakai tangan Nah ini kan masih banyak yang belum kecampur rata nih Masih banyak tepung-tepungnya sampingnya Jadi mau kita aduk aja pakai tangan Sampai dia bener-bener warnanya rata semuanya Nah kalau udah ini mau aku masukin ke dalam kulkas dulu Supaya dia nggak encer sambil nunggu kuenya matang Nah next step-nya kita mau lanjut Bikin nugget Disini aku udah punya gulanya Dimasukin aja Kalau bisa teflonnya yang anti lengket Biar nanti pas bikin karamelnya nggak susah Nah ini kita langsung nyalain aja Apinya api sedang aja Nah kalau bikin karamel itu Jangan diaduk-aduk dulu ya Sampai nanti dia agak meleleh dulu Samping-sampingnya baru kita aduk Nah kalau udah tinggal kita aduk aja Kalau dia udah meleleh sampingnya Nah ini apinya diturunin aja Jadi api kecil ya Biar nanti si karamelnya ini nggak gosong Nah kalau misalnya dia udah cair semua kayak gini Udah nggak ada gulanya lagi Langsung aja mau aku masukin Disini aku udah punya kacang tanah yang dicincang Dan udah disangrai juga Langsung kita tuang aja semuanya Baru kita aduk sama si karamelnya Nah ini emang agak lengket-lengket nggak apa-apa Nanti pelan-pelan dia bakal kesakkan satu semua Nah ini aduknya kan emang nggak keras Aku ganti aja pakai sendok Supaya aduknya lebih kecampur rata Nah si nougat ini sendiri Sebenernya pasti kalian udah familiar deh Kalau misalnya kalian sering makan beng-beng Nah dalam beng-beng itu ada nougatnya ini juga Atau mungkin kalian tahu Dulu itu sempet hits banget Yang namanya ting-ting kacang Nah ini Bikinnya dari sini Dari nougat ini Nah kalau misalnya udah kecampur kayak gini Tinggal kita diemin aja di teflonnya Sampai dia agak dingin Nanti kalau udah baru kita potong-potong Nah ini kalau udah dingin kayak gini Jadi dia udah bisa dipegang Dan dia juga udah keras Mau langsung kita cincang-cincang aja Jadi kita potong-potong kecil Ini dikeluarin aja beberapa Nah sekarang semuanya udah siap Tinggal kita susun aja Nah pertama-tama aku mau keluarin dulu nih Si kuenya dari loyangnya Ini aku pakai baking paper yang baru aja Terus tinggal kita balik Nah ini kan bagian bawahnya masih ada baking papernya Kita copotin aja pelan-pelan Nah kalau udah Aku mau ratain si krim yang tadi kita dibikin Ambil secukupnya aja Terus tinggal kita ratain pelan-pelan Sampai dia rata semuanya di permukaannya Nah kalau krimnya udah rata semua Lanjutnya aku mau pakaiin si nougatnya sedikit Di bagian tengahnya juga Supaya ada crunchy-crunchy-crunchy-nya Nggak usah terlalu banyak Disebar aja yang penting merata Nah kalau misalnya si nougatnya udah rata semua Mau aku lanjutin aja Kita mau gulung sekarang Nah gulungnya dari sisi ini Kita lipat dulu aja pelan-pelan Sampai dia turun semua Kalau kacangnya jatuh ke bawah nggak apa-apa Diturunin dulu biar ngelempel Nah sekarang mau aku kencengin Cara kencenginnya Ini kita pakai scraper aja Kita tekan supaya buletnya makin bagus Nah ini kalau udah Mau aku tutup aja sebentar Kita masukin kulkas kurang lebih 5 menit aja Biar dia lebih keras Nah ini udah aku keluarin dari kulkas Sekarang kita buka aja Dan sebelum mau aku buka semuanya Kita kencengin dulu lagi Biar bener-bener bulet bentuknya Dan baru kita buka Nah ini sekarang mau aku lapisin Pakai krimnya lagi Untuk nempelin si nougatnya Ini tipis-tipis aja Nggak usah tebal-tebal Karena yang penting nanti Supaya si nougatnya bisa lengket aja Ke kuenya Oke kalau semua permukaannya udah ketutup pakai krim Tinggal kita tambahin si nougatnya aja Nah nougatnya kita atain dari atasnya dulu aja Jadi pastikan sampai dia bener-bener ketutup semua Nah untuk sampingnya aku punya trik nih Jadi si nougatnya ini kita taruh aja di baking papernya Agak banyak Tinggal kita tempelin Biar dia lebih gampang nempelnya Dibandingkan kita tempelin satu-satu Nah ini udah ketutup semua Nougat udah nempel semua di roll gulungnya Lanjut kita tutup lagi aja Kita kencengin dulu Nah ini biar bener-bener bentuknya bagus Dan si nougatnya bener-bener lengket semuanya ke cake-nya Nah sekarang saatnya kita mau potong Ini kan ujungnya masih belum rata nih Jadi mau aku ratain dulu aja Kita potongnya pakai pisau gergaji aja Nah ini pelan-pelan aja maju-bundur potongnya Jangan ditekan supaya dia gak gepeng nanti si roll gulungnya Nah sekarang untuk decoration-nya Sebenernya bebas aja sesuai selera kalian mau gimana Cuman kalau disini aku mau pakaiin sisa krim yang tadi Ini aku masukin aja ke dalam piping bag Jadi untuk hiasannya Oke ini kita lanjut aja langsung di-pipe Ini spuitnya aku pakainya yang bunga aja Tapi terserah kalian bebas mau pakenya apa Aku pakai tiga aja disini Oke coklat nugget roke kita udah selesai Oke gini tampilan hasil akhirnya Dan disini udah ada yang aku potong nih Mari kita coba yuk Nah ini roll cake-nya bener-bener enak Bisa kalian lihat nih dalamnya Jadi si nuggetnya sama si krimnya itu Nyatu kombinasinya pas banget Nah si nuggetnya ini tuh juga crunchy Garing jadi tuh dia gak keras Cocok banget sama si roll cake-nya yang lembut Nah untuk bikin produk ini Kalian harus banget pakai cocoa powder-nya Benz Dorp Desert Ayang Queen Ana Nah ini tuh cocoa powder-nya dia high fat 22-24 Jadi dia bikin rasanya tuh coklat banget deh pokoknya Nah setelah ini tuh untuk krimnya Kalian juga wajib banget cobain Mona Lisa dari Del's Recipe Ini juga cocok banget buat icing dan topping Jadi bisa kalian lihat lembut banget krimnya Nah terakhir kalau kalian punya pertanyaan soal menu ini Boleh langsung aja komen di bawah Atau DM ke Instagram kita Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau gitu aku Aileen dari Benz Kitchen Studio Yuk baking yuk Dadah Ya 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 ya